Intro Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru asal Korea Selatan yang berjudul Alienoid Seperti judulnya, film ini akan bercerita tentang kehidupan alien jahat yang dipenjara di dunia manusia Buat yang udah nonton filmnya, pasti masih banyak yang bingung dengan beberapa detail dari film ini ya karena latar filmnya yang diambil dari dua masa yang berbeda dan alur ceritanya yang sedikit rumit Tapi tenang aja, disini Mimin akan coba menjelaskan dengan lebih detail supaya bisa dimengerti oleh teman-teman semua Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys kalau konten ini berisi full spoiler Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Tanpa disadari, sejak ribuan tahun yang lalu Alien menggunakan manusia untuk mengunci tahanan mereka Para alien yang ditangkap karena melakukan kejahatan akan dikirim ke bumi dan dipenjara di dalam otak manusia Dengan harapan saat manusia itu mati maka alien jahat yang ada di otaknya juga akan ikut mati Para alien yang ditahan itu pun disebut dengan nama Paro Untuk menjaga keseimbangan antara alien dan manusia Sebuah robot yang dikenal dengan nama Guard dan asistennya yang bernama Thunder dikirim oleh pihak alien untuk menjaga para tahanan tersebut Yang namanya tahanan lambat laun pasti memiliki hasrat untuk melarikan diri Nah disitulah peran Guard dan Thunder untuk menjaga Paro keluar dari tubuh manusia Bahkan bila perlu, mereka terpaksa harus membunuh manusia itu agar Paro yang ada di dalam tubuhnya juga ikut mati Sama seperti halnya saat itu Guard dan Thunder terlihat pergi ke abad 14 untuk membunuh Paro yang mencoba kabur dari tubuh manusia Mereka terpaksa membunuh seorang ibu yang kemudian memohon agar Guard dan Thunder mau menyelamatkan bayinya Meskipun Guard dan Thunder sebenarnya tidak boleh ikut campur dengan urusan manusia Namun saat itu mereka terpaksa menyelamatkan bayi itu agar tidak dibunuh oleh orang-orang yang ada di sana Sedikit informasi kalau Thunder bisa berubah menjadi wujud Guard dengan kepribadian yang berbeda-beda Guard dan Thunder kemudian membawa bayi itu berpindah ke abad 21 melalui sebuah portal Sesampai di abad ke-21 Guard langsung memasukkan Paro yang ia tahan ke dalam sebuah tabung bersama dengan beberapa Paro lainnya Sin lalu beralih menampilkan latar di masa lalu tepatnya pada tahun 1391 Di sana kita pun diperkenalkan pada seorang pengelana ahli bela diri yang bernama Murek Saat itu ia dan kedua anak buahnya yang merupakan siluman kucing terlihat sedang menjalankan tugas untuk menangkap para pencuri Setelah berhasil menyelesaikan tugas barulah mereka mendapatkan bayaran Setelah itu Murek melihat sebuah selebaran tentang pencarian pedang ilahi dengan bayaran yang sangat tinggi Hal itulah yang membuat Murek tertarik jadi ia pun memutuskan untuk mencari pedang tersebut Dari seorang tahanan bernama Dokter Murek mendapatkan informasi kalau pedang itu pertama kali ditemukan di sebuah sungai Para nelayan terkesima dengan sinar biru pada ujung pedang jadi mereka pun berpikir kalau pedang itu adalah permata yang sangat mahal Namun saat tukang besi ingin memisahkan permata dari gagangnya pedang itu tiba-tiba terpental dan mengenai seorang lelaki yang ada di sana Hebatnya meskipun tertusuk pedang lelaki itu ternyata tidak mati tetapi malah menjadi lebih kuat Kesokan harinya perjalanan mencari pedang ilahi pun akhirnya dimulai Murek dan kedua anak buahnya mendatangi seorang mantan hakim yang dipercaya sebagai pemegang terakhir pedang ilahi Walaupun Murek sudah sangat percaya diri mengalahkan si mantan hakim namun ia nyatanya gagal Saat itu si mantan hakim juga ditemui oleh seorang lelaki misterius yang kita sebut saja dengan nama Sweeter Lelaki itu menggunakan pakaian modern yang menandakan ia adalah seseorang yang datang dari masa depan Tadi sangka Sweeter ternyata dikuasai oleh Paro yang juga menginginkan pedang tersebut Ia pun membunuh si mantan hakim dan mengejar dokter yang membawa kabur pedang ilahi Mengetahui hal itu Murek pun langsung berlari mengejar mereka berdua dan kejar-kejaran antara mereka pun terjadi sampai akhirnya Murek bertemu dengan Sweeter dan dihajar habis-habisan Pada malam harinya kedua anak buah Murek menemukannya sedang pingsan dan tersangkut di sebuah tembok Begitu sadar Murek dan kedua anak buahnya melihat sebuah kapal luar angkasa yang terdampar di sebuah sungai Di dekat pesawat itu mereka juga melihat seorang wanita berbaju merah yang langsung kabur begitu melihat mereka bertiga Kembali ke abad 21 kita pun diperlihatkan pada bayi yang dibawa oleh Gward kini telah tumbuh menjadi anak-anak dan diberi nama Yan Setelah tumbuh menjadi anak-anak Yan mulai menyadari identitas Gward yang ia panggil ayah Keanehan pada Gward dan Thunder membuat Yan sadar kalau mereka berdua bukanlah manusia normal Pada suatu hari Yan sengaja meninggalkan ponsel di dalam mobil Gward agar ia bisa mendengarkan percakapan antara Gward dan juga Thunder Dari percakapan itu Yan mengetahui kalau besok kiriman 107 paro akan tiba di bumi Pada malam harinya saat Gward sedang bertugas Yan mengendap-endap menemui Thunder Di sana Yan menanyakan banyak hal mulai dari planet asal Thunder sampai tugas pengiriman yang dibicarakan sebelumnya Selain itu Thunder juga mengatakan kalau Yan sebenarnya berasal dari masa lalu tepatnya 646 tahun yang lalu Kesokan harinya Yan langsung berangkat menuju ke tempat pengiriman paro yaitu di sebuah rumah sakit Di sana Yan tidak sengaja menabrak seorang detektif yang bernama Moon Dosok Tak lama kemudian semua orang di rumah sakit itu terkejut ketika melihat gumpalan awan yang bergerak mendekati mereka Bersamaan dengan itu Gward dan Thunder akhirnya sampai di rumah sakit yang sama untuk menyelesaikan tugas mereka Dari gumpalan awan keluarlah batu kristal berwarna hitam Batu itu kemudian terjatuh ke dalam rumah sakit dan mulai berubah bentuk menjadi kristal emas yang sangat besar Dari kristal itulah keluar 107 paro yang mulai masuk ke setiap otak manusia yang ada di sana Yan yang merekam kejadian itu tentu saja sangat terkejut dan cepat-cepat melarikan diri Setelah semua paro mendapatkan inangnya kristal itu pun kembali berubah menjadi bentuk semula Gward yang melihat Yan berada di sana sebenarnya merasa heran Namun ia memutuskan untuk bergegas mengambil kristal berwarna hitam Kembali ke latar di masa lalu kita pun diperkenalkan pada dua orang penyihir bernama Sol dan Woon yang mendatangi sebuah kuil bertopeng yang dipimpin oleh seseorang bernama Jang Sol dan Woon menawarkan beberapa benda sihir pada Jang Namun Jang ternyata tidak menginginkan semua benda itu karena benda sebenarnya yang ia inginkan adalah pedang ilahi Di waktu yang sama Murek dan para anak buahnya kini melanjutkan perjalanan untuk mencari pedang ilahi sekaligus mencari sweater Mereka pun menghentikan rombongan pengantin agar mereka bisa menyamar dan menyusup masuk ke dalam istana Murek menyamar menjadi pengantin pria dan dinikahkan dengan seorang gadis yang ada di sana Saat pertama kali bertemu dengan pengantin wanitanya Murek ternyata cukup terkejut karena pengantinnya sangatlah cantik Namun uniknya pengantin wanita itu ternyata memiliki sebuah pistol yang berarti ia datang dari masa depan Sebelum mereka berbincang lebih lanjut si wanita itu pun mempersilahkan Murek untuk minum Namun entah mengapa setelah minum Murek tiba-tiba merasa sangat pusing Si wanita rupanya telah menaruh racun dalam minuman itu dan pengantin wanita itu juga ternyata adalah pengantin palsu yang menyamar Wanita itu pun kemudian bersiap-siap dan pergi meninggalkan Murek Tadi sangka wanita itu ternyata memiliki kekuatan bela diri yang sangat baik Jadi ia pun mampu dengan mudah mengalahkan para prajurit bertopeng Penyihir Sol dan Wun yang juga ingin mengambil pedang ilahi melihat kekuatan wanita itu dengan pistolnya Saat wanita itu berhasil mendapatkan pedang ilahi Kedua penyihir menggunakan alat mereka untuk merebut pedang tersebut Namun ternyata hal itu bukanlah perkara yang mudah karena si wanita juga berhasil mengalahkan mereka Sayangnya saat wanita itu akan pergi Jang berhasil menghentikannya dan mengambil pedang ilahi dari tangannya So itu artinya pemegang terakhir pedang ilahi saat ini adalah Jang Scene lalu beralih memperlihatkan detektif Moon di kantor polisi Detektif Moon adalah salah satu orang yang otaknya dijadikan penjara oleh paro Namun ada sesuatu yang berbeda dari paro yang ada di otaknya Paro itu sedikit demi sedikit mulai mendominasi tubuh detektif Moon Hal itu pun diketahui oleh Guard dan Thunder jadi mereka pun bergegas untuk menangkapnya Selain masalah detektif Moon Keduanya juga mendapatkan informasi tentang sebuah kapal yang baru saja tiba di bumi Dimana kapal itu adalah kapalnya paro Karena saat itu Ian memaksa untuk ikut Jadi Guard pun terpaksa membawanya Saat itu sebuah alien tiba-tiba turun dari kapal dan langsung mengejar detektif Moon karena ia ingin mengambil paro yang ada di dalam otaknya Tak lama kemudian Guard pun datang dan langsung berhadapan dengan paro tersebut Saat pertarungan itu terjadi detektif Moon segera melarikan diri namun kapal paro berhasil menemukannya Kapal itu pun terus mengejar detektif Moon sementara Guard dan Thunder juga menyerang kapal tersebut Sampai akhirnya detektif Moon pun mengalami kecelakaan yang membuatnya sekarat Sebuah paro kemudian mengeluarkan pedang ilahi namun ia malah diserang sehingga pedang itu pun terpental dan tertancap tepat di dada detektif Moon Berkat hal itu paro di tubuh detektif Moon pun akhirnya hidup kembali Guard yang melihat hal itu langsung menyerang paro tersebut namun energinya terus terkuras habis Thunder kemudian mendekati tubuh Guard dan mulai melakukan pengisian ulang Sementara itu dengan bantuan pedang ilahi paro yang ada di tubuh detektif Moon akhirnya bisa bebas sehingga membuat tubuh detektif Moon kembali sekarat Paro itu rupanya bukanlah paro biasa jadi ia pun mendapatkan sebutan sebagai kontroler Setelah itu kontroler itu pun masuk ke dalam kapal dan berniat untuk melepaskan Hava Apa itu Hava? Hava adalah atmosfer yang dibawa dari planet mereka Jadi para paro yang jahat ingin melepaskan Hava di bumi agar bisa mengubah bumi menjadi tempat tinggal mereka Karena apabila manusia mencium atmosfer Hava maka mereka akan langsung meninggal dunia Nasnya meskipun Guard sudah berusaha menahan sekuat tenaga namun ada beberapa Hava yang akhirnya berhasil terlepas dari kapal paro Guard berusaha sekuat tenaga untuk menahan sisa Hava yang ada sementara Thunder diminta untuk menyelamatkan Gian Di saat itulah kontroler merasa terdesak jadi ia pun kembali masuk ke dalam tubuh detektif Moon Perlahan atmosfer Hava pun mulai diledakan dan beberapa bagian tempat itu mulai tertutupi oleh gas oran Karena situasinya sangat berbahaya Thunder pun membawa Gian ke dalam mobil yang kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut Disinilah kita pun diperlihatkan fakta kalau ternyata orang yang menyamar menjadi pengantin wanita adalah Gian Di timeline masa lalu Gian ditangkap oleh Jang dan dikurung di dalam penjara tak kasat mata Saat itu Jang berkata kalau ia dan Gian sama-sama datang dari masa depan 10 tahun yang lalu dan sekarang mereka sama-sama mengincar pedang ilahi Dalam pembicaraan Jang dan Sweeter 10 tahun yang lalu mereka memang tiba di sana bersama dengan si kontroler atau paruh yang saat itu berada di tubuh detektif Moon Namun anehnya sampai saat ini mereka tidak menemukan keberadaan si kontroler Entah ia sudah mati atau justru berpindah ke tubuh yang lain Di sisi lain Murug dan kedua anak buahnya kembali menyamar menjadi prajurit bertopeng untuk masuk ke dalam kuil Hal ini tentu saja mereka lakukan agar mereka bisa mengambil pedang ilahi yang saat ini berada di tangan Jang Secara tidak terduga di sana Murug pun bertemu dengan Gian Saat itu Murug pun diperintahkan untuk mengantarkan makanan untuk Gian Mereka kemudian berbincang-bincang dan Murug sempat berkata kalau ia merasa seperti pernah bertemu dengan Gian Murug pun bertanya dari mana Gian berasal dan Gian menjawab bahwa ia datang dari masa depan Mendengar jawaban itu Murug pun akhirnya mengembalikan pistol Gian yang ia temukan sebelumnya Sayangnya setelah Murug pergi Gian mulai merasakan sakit karena makanan yang ia makan ternyata sudah diracuni oleh Jang Saat ada kesempatan tiba Murug masuk ke dalam ruangan untuk mencuri pedang ilahi Namun di dalam ruangan itu ia malah melihat dua penyihir sedang mengalami keracunan setelah mereka memakan makanan yang disuguhkan Para penyihir itu ternyata memiliki penawar untuk racunnya Satu untuk mereka berdua sedangkan satunya lagi diambil oleh Murug untuk diberikan kepada Gian Ia pun akhirnya nekat menantang bahaya untuk memberikan obat penawar untuk menyelamatkan Gian Berkat hal itu Gian pun berhasil diselamatkan namun Murug ketahuan dan langsung dibunuh oleh Jang Baik Murug maupun Gian dan sama-sama dimasukkan ke dalam peti mati Peti Murug dibuang ke sungai sementara peti Gian akan dikubur Jadi beginilah cerita bagaimana Gian, Jang, dan Sweeter berakhir terjebak di masa lalu bersama-sama Jadi saat kekacauan terjadi di masa depan Jang, Sweeter, dan detektif Moon sebagai kontroler bergabung untuk melepaskan atmosfer hafa di bumi Karena hal itu Guard dan Thunder pun terpaksa mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan mereka Gian yang ada di sana membantu Guard merebut pedang ilahi dan kabur bersama-sama Alhasil kontroler, Jang, dan Sweeter berpegang pada mobil yang berisi Guard, Thunder, dan juga Gian Nah, karena tak ingin kekacauan terjadi di masa depan mereka semua pun berteleportasi ke masa lalu melalui portal Sesampai di masa lalu Gian berpisah dengan Guard dan Thunder sementara kontroler juga berpisah dengan Jang dan Sweeter Gian yang terjatuh di sungai kemudian diselamatkan oleh seorang anak laki-laki yang tak lain dan tak bukan adalah Murek Jadi itulah alasan mengapa Murek sering merasa familiar saat melihat Gian Berkat ingatan itulah Murek dan Gian berhasil hidup kembali dan terbebas dari peti mati mereka Gian yang berada di kuil berusaha mengambil pedang ilahi dan berhadapan dengan Sweeter dan juga Jang Di sana, Gian juga dibantu oleh kedua penyihir yang ternyata juga menaruh dendam pada Jang Beruntung saat Gian berada di situasi terdesak Murek akhirnya tiba di sana dan langsung membantunya Murek kemudian mengeluarkan pedang andalannya untuk menghadapi paru Sementara itu, si penyihir juga menggunakan cermin ajaibnya yang bisa membesarkan apapun Sehingga cermin ajaib itu pun bisa digunakan untuk memperbesar peluru Setelah mendapatkan pedang ilahi yang ia cari Gian bergegas menyeberangi sungai Agar paru tidak bisa menemukannya Ia pun memutuskan untuk meninggalkan perahu dan melanjutkan perjalanan dengan berenang Di waktu yang sama, Murek akhirnya berhasil mengalahkan salah satu paru yang ada di tubuh Sweeter Namun setelah ia membunuh paru itu Sweeter yang sekarat berkata kalau di tubuh Murek terdapat sesuatu Tadi sangka dahulu kontroler yang sekarat ternyata telah masuk ke dalam tubuh Murek Yang berarti kalau di dalam tubuh Murek saat ini terdapat paru yang sangat kuat Dan film pun akhirnya selesai Endingnya yang sangat menggantung ini sudah pasti menandakan kalau film ini akan ada part keduanya Karena kita masih belum tahu apakah Guard dan Thunder sebenarnya masih hidup Terus di part terakhir Ian ingin membawa pedang ilahi kemana ya? Dan bagaimana juga dengan nasib Murek? Apakah Ian nantinya akan berubah menjadi jahat seperti Jang? Atau ia berhasil menguasai kontroler di dalam otaknya? Semuanya tentu saja akan terjawab di part yang kedua Tapi karena Mimin juga belum tahu kapan part kedua akan dirilis Jadi kita tunggu aja sama-sama ya guys Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan film kali ini Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye!